Untuk memilih burung kutilang yang bagus alias gacor, maka kita harus memilih dan mengamati mana bakalan yang bagus untuk dipelihara. Burung kutilang yang bagus tentu kita harus memilih burung yang berjenis kelamin jantan. Berikut ini kami akan memberikan informasi ciri-ciri burung kutilang anakan jantan dan betina paling akurat. Sebenarnya untuk membedakan atau ciri-ciri burung kutilang jantan masih anakan ini, Anda harus mengamati beberapa hal kepala, warna buru, bodi, suara, gambul, ukuran kepala, tulang sepit. Cara Membedakan Burung Kutilang Jantan dan Betina Anakan Namun sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe dan di aktifkan tanda loncengnya, biar channel ini terus berkembang. Oke lanjut Burung kutilang anakan jantan ukuran kepala lebih besar, sedangkan kepala burung kutilang betina lebih kecil. Warna bulu Warna bulu burung kutilang jantan anakan di bagian kepala terlihat lebih hitam pekat. Warna bulu di kepala burung kutilang betina anakan tampal lebih pudar. Bodi Bodi burung kutilang jantan anakan lebih besar jika dibandingkan dengan burung kutilang betina. Bodi burung kutilang betina anakan lebih kecil jika dibandingkan dengan yang jantan. Suara Burung kutilang jantan anakan suaranya lebih variasi. Burung kutilang betina anakan suaranya sering monoton. Jambul Jika burung kutilang jantan masih anakan belum ada jambulnya, tapi bulu di bagian kepala lebih tampak sering berdiri. Burung kutilang betina anakan bulu di bagian kepala jarang berdiri atau terlihat rapi sering mus. Tulang supit Tulang supit burung kutilang jantan lebih kecil atau lebih rapat. Sedangkan tulang supit burung kutilang betina, tulang supitnya lebih melebar. Demikianlah cara membedakan burung kutilang anakan jantan dan betina. Semoga membantu dan bermanfaat. Saya berkata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.